Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariang. Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 28 September 2021, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Mahabait, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami. Bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui Nabi-Mu yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami, kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh Kudus-Mu. Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semua Sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan, untuk mengawali hari yang baru ini, sebagai mengarahkan seluruh hidup dan karya kami, untuk semakin terarah kepadamu. Terpujulah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, pasal 9, ayat 51-56. Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus, menurut Santo Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi, orang-orang Samaria di situ, tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yaakobus dan Yohanes, melihat hal itu, ia berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi, Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu, mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika kita melihat atau mengalami situasi yang tidak sesuai dengan rencana dalam hidup kita, yang sudah kita pikirkan atau kita rencanakan, tidak jarang kita merasa kecewa dan marah. Kita merasa bahwa dengan meluapkan kemarahan, persoalan menjadi selesai dengan baik. Kenyataannya tidaklah demikian. Justru sebaliknya, ketika kita marah, persoalan menjadi bertambang. Kedewasan kita seringkali diukur dari kemampuan menahan dan menata amarah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam bacaan Injil hari ini, yang baru saja kita dengar, Yesus ingin masuk ke daerah Samaria. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya yaitu Jakobus dan Johannes tidak terima dan tanpa kesal bahkan marah. Maka mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara bahkan binasa. Namun, Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, Ia datang ke dunia bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Jakobus dan Johannes mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati, amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah. Tetapi suka tidak suka, itulah yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Justru itulah kekasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik dan sebagai murid-murid Yesus. Kita harus bangga dengan ajaran Yesus, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, berdoalah bagi orang yang mengutuk aku, mengutuk kamu. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan kepada orang-orang baik saja. Tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha murah, yang menerbitkan matahari, baik untuk orang yang baik dan benar, maupun orang-orang yang jahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Dan marilah kita selalu melaksanakan perintah kasih dalam kehidupan kita. Walaupun memang untuk melaksanakan perintah kasih sebagaimana dijadikan oleh tukang, sungguh amat berat. Tetapi, suka tidak suka, bila mana kita memang mau disebut sebagai orang-orang katolik yang sejati, maka suka tidak suka, harus kita laksanakan apa yang diajarkan oleh tukang. Maka semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!